Arah pelabuhan, disini ada 935 karena dia melewati perkampungan. Sekarang saya bantu suri arah pelabuhan. Inilah depo Cilacap dan ini ada tentablenya, ini kelihatan, ini lokomotif-lokomotif vintage-nya ada disini. Nah saya jalan tuh dari sini ke sini, menyusuri rel ke arah pelabuhan ini. Jadi kalau kita perkecil, ini kelihatan nih jalur relnya ini ke sini. Untuk yang kalah pelabuhan. Sekarang kita dapat sembahatan. Jalur lamanya kayaknya. Ini jalur cabangnya nih. Yang bekas jembatan kereta ini. Tampak di sini ada dua pekas jembatan lama. Kemungkinan adalah dua jalur inilah. Dan ini adalah jalur yang baru. Dijauhkan dari dekat laut. Ditinggikan. Ditinggikan. Si relnya masih ada disitu. Saya sekarang berada di jalur yang pel arah ke pelabuhan Cilacap yang saat ini. Dan di belakang saya ini ada dua pekas pilar jembatan yang sebelah sini dan sebelah sana. Kemungkinan itulah jalur. Lihat benar ini masker dulu. Kemungkinan ini dulunya adalah jalur yang ke arah sana ke pelabuhan minyak dan yang ke arah sana ke pelabuhan yang sekarang jadi teluk penyu. Nah itu kelihatan disitu dan juga bantalan-bantelannya dipakai untuk jembatan sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Jadi disini merupakan satu-satunya mungkin bukti bahwa disini ada jalur lagi yang ke arah pelabuhan di wilayah teluk penyu. Depan sana itu udah perlu nusak ambang. Jadi percabangannya kemungkinan dari depan sana. Perkiraannya di dekat-dekat sini percabangannya. Di atas tambah kerja. Ini yang terus ke tenaga ke pelabuhan minyak percabang. Perkiraannya disini dulu percabangannya. Di wilayah dekat-dekat sini. Di wilayah dekat-dekat sini. Ini yang sudah mati percabangan lama. Kemungkinan itu disini percabangannya. Nah ini jalur rel yang ke arah pelabuhan yang masih aktif ini sampai sekarang masih dipakai ke arah pelabuhan Tanjung Intan. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah pelabuhan Jilacap Tanjung Intan. Yang dulu disebut sebagai Jilacap Heaven atau Pelabuhan Jilacap. Ini dulu merupakan salah satu tempat yang vital bagi distribusi barang-barang dan hasil industri dan hasil perkebunan Belanda di Hindia Belanda. Sekarang masih digunakan. Di situs Wikipedia tentang Stasiun Jilacap Labuhan, di artikel ini ada keterangan yaitu pada tahun 1945 jalur dari Stasiun Jilacap Labuhan, ditambah diperpanjang dengan memutar menjadi loop line sehingga yang datang ke Jilacap tak memutar balik. Jadi dari sini langsung ke Stasiun Rawabasum dan Stasiun Gumilir tanpa melewati Stasiun Jilacap lagi butuh rujukan. Namun saat ini jalur loop line itu sudah tidak aktif. Tapi saya coba mencari peta-peta yang memuat tentang hal itu tidak ada kecuali satu peta yaitu peta perencanaan kota Jilacap. Ini peta perencanaan atau rencana tata kota Jilacap yang dibuat oleh Belanda. Di sini terlihat ada jalur loop line itu memutar dari Stasiun Jilacap Labuhan balik lagi tidak melewati Stasiun Jilacap. Tapi di sini terlihat ada perbedaan antara jalur yang memang ada di peta yang lain dan jalur putus-putus yang kayaknya baru sebatas rencana. Nah karena di sini juga adalah peta tentang plan of Jilacap dibuat tahun 1943 dan di update tahun 1946. Jadi tahun 1946 baru sebatas rencana dan sebelumnya maupun setelahnya tidak ada peta kota Jilacap yang memuat jalur loop line ini. Perlu diteliti lebih lanjut. Jilacap yang memuatkan peta kota Jilacap… Pemungkinan ini adalah jalur yang lama dan di sini jalurnya dikata kasih ternyata dan penahan batu yang mungkin ini adalah jalur yang lama. Karena disini jalurnya Mengarah kecepatan tadi Ini jalur baru ditinggikan Mungkin pernah janji rata apa Dan jalur lamanya Lewat disini Kita ada PT KAI Nah ini Disini kemungkinan jalurnya bisa Yang ke arah Teluk Penyul Ada pembatas Yang kemungkinan adalah Ini jalur baru juga disini Kita cabang Kita ada petas rail Ini petas rail lagi Jalur ini Ini masih ada petas railnya Sini jalur yang ke arah Labuan Teluk Penyul Terikong Kemungkinan jalurnya disini Terima kasih